Saya Roky Dekamping dari tim ATA, posisi saya di tim ini sebagai jungler. Dan untuk ATA sendiri, tim ini terkolom tim baru, baru 3-4 bulan kalau tidak salah. Dan kami kenalnya dari gathering-gathering yang diadakan di Jawa Timur. Pesan saya terhadap tim saya sendiri, sangat aksik di sini, tim kita bisa bersinergi satu sama lain. Meskipun terkadang selalu ada check check antar satu sama lain, tapi karena kita sudah di awarta semua, kemudiannya pasti kita cepat hukum kembali. Dan untuk pesan satu tim saya, bagaimanapun masalahnya, kita akan selalu bersama dan kita akan selalu kuat. Nama saya Sarayman, strategi untuk tim kita yaitu cukup satu skopat. Halo, nama saya Agus, IGN saya Junior JR, dan di sini saya adalah kapten dari 4th Avenue. Di sini, eventnya bagus banget ya, ada hal sean gathering ini. Tapi, saya sangat menyanyikan ini, sangat dadakan itu. Soalnya, kasihan teman-teman saya satu tim ini, si Mike ini kan dari Medan, jadi hambatannya ya cukup lah. Waktunya itu mepet banget, soalnya dia kan persiapannya yang kurang lah. Dan satu lagi teman saya, Dina, yang dari Bali, dia juga samanya hambatan yang sangat mepet waktunya. Mungkin untuk next event, lebih diwonggarin lagi lah waktunya, jadi agak jeda waktu buat kita prepare, seperti itu sih. Untuk perkembangan video di Indonesia sendiri ya, menurut gue, udah sangat-sangat wah gitu ya. Kenapa? Gue ngeliat dari event ini aja, L's and gathering gue, gila tempatnya tuh keren banget semua. Dan, dan speechless sebenarnya, gue gak tau lagi mau-mau apa gimana. Ya, gue harap sih, buat kedepannya, ada player-player Indonesia yang bakalan direkrut oleh tim e-sport dari luar gitu ya. Kan kayak seperti Panati, udah mulai mengambil dunia support di Fanglory dengan tim-tim lainnya. Gue harap nanti adalah salah satu player Indonesia yang full gitu bisa dikontrak oleh mereka. Untuk tim ini, harapannya, mungkin kedepannya bisa ikut di turnamen yang bisa ikut di Indonesia maupun di episode esensia ya. Kemudian, untuk Fanglory sendiri, di Indonesia saya harapin sih sponsor-sponsor mulai melirik Fanglory sebagai mobile support, sehingga lebih berkembang lagi. Kemudian, banyak orang-orang di Indonesia yang bisa memanggil kami nama Indonesia. Terima kasih. Nama saya Mark Maman, IGN SPK Tribble. Saya dari tim 4 Avenue yang baru-baru aja dibikin buat Christian Getry. Pengalaman saya main Fanglory, udah dari season 0. Dan saya masuk 4 Avenue baru-baru ini aja. Kesan buat tim saya, jungler saya, Dinar sama Rom saya, Agus. Lumayan-lumayan aja mainnya. Dan untuk kedepannya juga bisa melanjutkan di tim ini. Saya bermain Fanglory kurang lebih udah 2 tahun dari season 1. Ini tim terbentuk karena dadakan, karena baru pertama ketemu juga, jadi ya canggung kayak gitu. Ya, ternyata Fanglory di Indonesia, kombinannya sangat cukup banyak. Dan yang paling besar di acara Alikon Gap ini di Jakarta. Gue Eri, gue posisi Diting sebagai Lander. Terus, tim ini terbentuk ya mungkin dadakan lah dibilang. Cuman, kita udah sering main seperti biasa. Ya, latihannya ya mungkin awal-awal memang kaku. But, lama-lama kita bisa lah buat menangin di event. Halo, nama saya Hendritch. Inggrininnya Official Hind. Saya dari Elite 8 Esports. Elite 8 Esports itu barusan terbentuk season ini, season winter ya. Season winter dari Januari. Sebelumnya kami terkenal dengan tim nama Arden Allegiant. Arden Allegiant itu sudah terbentuk dari tahun 2016 awal ya. Arden Allegiant. Awalnya Arden Allegiant itu dari North America. Perkembangan game Fanglory dari tahun ke tahun itu makin banyak ya. Orang yang mainnya. Saya berharap banyak player yang hebat yang bisa membanggakan nama Indonesia ke luar negeri. Halo, nama saya Yosef. IG-an saya Highlock. Posisi saya Rumor atau Kapten. Dari tim Elite 8, dulunya X Arden. Untuk kesan di Highlocking Gathering 2 ini jauh lebih bagus dibanding Highlocking Gathering pertama. Dan menurutnya luar biasa. Kalian suka dari SNC maupun dari sponsor-sponsor lain. Mungkin ya bagus banget dah sekarang untuk kemudian game game 2 ini. Untuk Fanglory Indonesia saat ini kualitasnya udah cukup bagus dan meningkat. Dimana support-support dan sponsor-sponsor dari pihak-pihak sponsor pun juga banyak yang memberikan support, bantuan kepada pihak Fanglory Indonesia. Komunitasnya juga berjalan dengan baik dan benar. Dan dimana-mana permainan ini semakin ke depan, semakin rame. Dimana banyak-banyak tim-tim dari esports ke esports dunia pun juga mulai banget join ke dalam Fanglory ini. Dan diharapkan di Indonesia pun juga bahkan muncul-muncul pemain-pemain player yang bagus dan bisa menuju untuk ke dunia. Di sini gue akan memberikan sebuah kesan dan pesan bagi Helikon Gathering di Jakarta. Itu sangat membantu bagi para-para player yang di Jakarta dan juga event-eventnya sangat membantu. Dimana kita juga untuk menjadi media pembelajaran dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Dimana kita saling bisa bertemu dan secangkerama dengan yang lain-lain terhadap player-player yang lain. Harapan kita sih semua untuk Fanglory yang di Helikon di sini ialah bagaimana untuk di mana Helikon Gathering ini lebih ditambah lagi dengan turnamennya. Begitu juga kegiatannya lebih ditambah dan juga untuk kegiatannya Helikon Gathering biar tidak hanya untuk sekali lama setahun tapi kalau bisa bertambah lagi dalam setahun. Ya menurut saya kalau kesan-kesan-kesannya ya adanya game ini, dia tuh bisa membangkitkan game-game di Indonesia, gamers-gamers itu membuktikan di ajang ini. Jadi dengan adanya ajang ini, jadi itu kita bisa membuktikan bahwa game ini tuh bukan sekedar game biasa tapi mengasihkan terus untuk adanya komunitas-komunitas Indonesia ini bagus lah ya. Jadi game-game Indonesia ini jadi banyaknya game-game Indonesia jadi mendukung semuanya. Kesan saya pada acara ini lumayan menarik karena ini juga baru pertama kali buat kami, kami baru pertama kali lihat match-match gitu, duel, final, apalagi kan. Nah menurut saya kedepannya Fanglory ini saya ingin banyak meminatnya lah gamenya. Terima kasih sudah menonton!